And this occasion I would like to discuss about Simple Pestin. And dulu sempat Ibu akan membahas class continuous juga di sini. Ini dari Simple Pestin dulu. What is Simple Pestin? Simple Pestin ini adalah sebuah pola kalimat yang menunjukkan adanya aktivitas yang terjadi di masa lampau. Pernah-pernahalah sudah Simple Pestin ini. Halo. Pernah-pernahalah sudah. Caca. Jadi Simple Pestin ini adalah pola kalimat yang menunjukkan adanya aktivitas yang terjadi di masa lampau. Contohnya kayak misalkan Ibu Hentian kemarin pergi ke pasar. Ini kan terjadinya sudah, kemarin sudah dua kulampau. Kalau misalkan Ibu Hentian. Lalu pergi ke Bali. Itu terjadi di masa lampau juga. Function-nya itu tofing belt in hand. yang diperlukan di masa lampau. Jadi Simple Pestin ini ada penulis-penulis-penulisnya yang ada yang berbentuk berbel dan penulis-penulis. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. dan untuk negatifnya yaitu dan berikutnya 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 atau berikutnya yaitu dan question mark yaitu akan ditanya contohnya they went to Bali last year ke Bali tahun lalu nah disini kita menggunakan peta kerja kedua yang awalnya peta kerja pertamanya kan pergi itu apa pergi itu bahasa Inggrisnya pergi going go go kalau kata kerja pertama itu kata kerja keduanya when jadi kita menggunakan kata kerja kedua disini dan ya when kata kerja keduanya kata kerja keduanya gone jadi they went to Bali last year mereka pergi ke Bali tahun lalu nah disini ada kata kerjaanannya last year tahun lalu kalau untuk bentuk negatifnya subjeknya dulu jadi disini subjeknya they itu mereka they baru tambah did they did not they didn't jadi disingkat they didn't baru kata kerja kembali ke kata kerja pertama lagi yaitu jadi go they didn't go to Bali last year mereka tidak pergi ke Bali untuk membentuk kalimatannya gimana bidnya taruh di depan disini did they go to Bali last year apakah mereka pergi ke Bali tahun lalu jawabannya bisa yes they did atau no they didn't sampai sini dulu paham lah ales keca lepale lepale apa bentuk nombinya lagi ini jadi dari subjek plus hal yang dari bukadi at not adjective dan bentuk negatifnya itu subjek plus was or was plus not plus supplement dan bentuk interrogativenya itu was or where plus subject plus complement and plus similar ini gimana misalkan subjeknya taruh disini subjeknya kita makai si disini itu dia perempuan he was angry dia marah kemarin lebih kemarin kemarin dia tidak marah kok kemarin jadi he was not angry berikutnya berikutnya tanya-tanya apakah ini digunakan untuk subjek I yaitu saya kemudian he dia si dia perempuan yaitu kota ganti untuk benda mati atau binatang tumbuhan dan war ini untuk you we and they yaitu kamu kami dan mereka nah ini contohnya ada list dari regular and regular yaitu kata kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan makanya ada perutahannya ada perutahannya kedua ketiga kalau di lesson kan kita menggunakan catakan dia pertama kalau untuk simple lesson ini kita menggunakan nah ini kata kerja pertamanya misalkan accept untuk lampaunya atau kata kerja keduanya itu accepted baru untuk kata kerja kategiannya accepted lagi ini dinamakan regular perutahannya yang kata kerjanya beraturan saya itu tinggal sambil segit dari kata 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 ini bisa berusaha yesterday kemarin kemudian 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 last week last year last month di mana tadi paham lah kita langsung buka reski reski ayo paham lah sudah ada pertanyaan lah dulu dari materi yang simbol testen ini sebelum kita lanjut ke testen semuanya selamat menikmati kalau ada pertanyaan ibu lanjutkan aja lah ke testennya selagi oke nah sekarang kita kita move ke testennya stand apa itu testennya stand testennya stand ini adalah testennya stand atau yang disebut juga dengan test progressive stand is used to describe an activity that was happening at some point in the past yaitu yaitu pas testennya stand ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah aktivitas yang terjadi terjadi pada waktu tertentu di masa lampau the past continuous stand is formed by combining the past stand of to be what's or worth with present participle in words jadi past continuous stand ini digunakan dikombinasikan dengan to be past stand ini to be lampau yang yaitu worse than worse worse than worse dengan present participle atau kategorinya pertama yang berakhiran ink formulanya itu kalau bentuk positif kita taruh subjeknya dulu baru kemudian terus forward dan curve point atau kata kerja dengan akhiran then bentuk negatifnya itu subjek plus worse or worse plus not plus perping dan bentuk introgetiknya itu worse or worse plus subjek plus perping sama seperti tadi worse digunakan untuk subjek I see it then were ini digunakan you we and they contohnya contohnya saya berbelanja ke pasar kemarin I was shopping to the market yesterday kalau bentuk negatifnya kayak panas coba kita buat bentuk negatifnya gimana saya buat bentuk negatifnya gimana nah dari objeknya dulu berarti ditambahkan I kemudian was baru not nya tambah I was not then scurping nya kata kerjanya tadi jadi shopping jadi I was not shopping to the market yesterday today today tidak pergi berbelanja kemarin sedangkan untuk bentuk intro getiknya atau kalimat tanyaannya yaitu who's our word first high shopping to the market today Halo Bu Ya halo Kayak apa tadi Seorangannya nama Bu Kenalah Kenalah Suara Ibu jelas lah disini Ada Melihatlah Bu Entian materinya Ada Ada Dari simpel pasitin tadi belum melihat Materinya Kirang layarnya Ya kadang lah Bu Abu Ada Ada Nah kelihatan lah sudah Udah Nah iyalah Dari awal dulu Nah ibu mau ulang lagi dari awal lah Aduh ya tadi Sampai mana tadi sudah yang mendengar Yang Apa tadi namanya Tadi ingat Apa tadi tadi Tidak dengar Negatif Yang ibu negatifnya apa Nah dari bentuk perda Ini ada sudah lah Tadi Sudah Sudah Kalau nominal Sudah 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 juga Paham lah tadi dulu maksudnya Sudah Nah ini yang di nominal sentence lah Dari bentuk nominal ini Bentuk nominal ini yaitu yang tidak menggunakan kata kerja Dari strukturnya itu pertama untuk bentuk positif dulu Bentuk positif ini dari subjeknya dulu Kemudian baru was or were Kemudian complement Nah dan was dan were ini digunakan untuk subjek Tentu saja misalkan Kalau was itu untuk I Saya Si siapa di sini Si Dia Dia laki-laki Ya dia laki-laki Si dia Dia siapa Dia perempuan Dia laki-laki Perempuan Ya dia perempuan Kalau I Tadi jari gue apa Itu enggak Nah ini kata ganti Kata benda Benda mati Benda Itu misalkan Seperti meja Kursi Dan Kucing bang boh Kucing Kucing mati Nah kan untuk benda mati Bila untuk hewan Untuk tumbuhan Bisa Nah itu Masuk kucing Anjing Atau Sapi Dan seginisnya Itu Di Kalau were ini Untuk Kamu We Siapa Kita Ya kita Atau kami Kemudian They Dia itu They mereka Contohnya Dia marah kemarin Jadi Si Was Angry Yesterday Kemudian untuk Bentuk negatifnya Dia tidak marah Kok kemarin Jadi She was not Angry Yesterday Dan untuk Kalimat tanya Nah Apakah dia marah Kemarin Jadi Was she angry Yesterday Day Ini adalah List dari Regular dan Irregular Regular itu Artinya kata Kata-kata yang beraturan Dan irregular Tidak beraturan Yang beraturan ini Seperti Accept Di sini Accept Accept Ini artinya Menerima Artinya Accept Kalau Jadi Bentuk keduanya Kata kerja Keduanya Jadi Accept Cuma ditambahkan Ide Ide Itu namanya Regular Itu Kata kerja yang beraturan Itu Cuma Tambah Ide Di belakangnya Menambahkan Menambahkan Kemudian Add Jadi Edit Menambahkan Dan Ada Mana ya Yang beraturan Nah ini Untuk Bentuk Contoh Bentuk Yang kata kerja Tidak beraturan Atau disebut Irregular Misalkan Ini ada Draw Draw itu Artinya Tau Draw Draw itu Menggambar Artinya Menggambar Kalau bentuk Kata kerja Keduanya Jadi Blue Sedangkan Kata kerja Kedua ini Jadi Draw 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 Untuk Ada Tenggelam Dua Tenggelam Menggambar Draw Net Selanjut Bo Itu Draw Kalau Tenggelam Draw 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 Kalau Drink Drink Ini apa Nah Drink Minum 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 Kata kerja Keduanya Tidak ada yang Tidak tahu Terang Itu mabok Bukan Kata kerja Keduanya Jadi Drink Ini kata kerja Kedua Baru kata kerja Drong Itu mabok Tuh Bo Malahin Minum Mabok Makan Makan itu Apa Makan Eat Bersih Kata kerja Keduanya Berubah Jadi Eat 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 You're Eat Bentuk Lampau Ini apa Bo Ini apa Nih Bok Yang mana Kayak Mbak Ibu Oke Menang Nih Bok Yang mana Sambet Yang 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 di Yang di IG Ini Apa Bo Dit Kah Dit Kah Itu To Be Bok Duh Itu Melakukan Artinya Dari Duh Katanya Duh Melakukan Artinya Lain Bo Dik Nene Bo Nah Nen Nen Dik 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 Artinya Dik Lain Lain An Cewek tuh Bang Bo Hah Cewek Diatasnya Kelepet Dik kemarak it hai 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 lain itu itu sebutinya Hai nah dekat itu tuh ada tuh cewek tunih kelepet dan dapat lebo it cari dulu it makan makan Hai nih kalau anuh Hai terlihat di atas kelepet tuh diganya tuh diga-dewel diga-dewel ini kalau Oh ini kah selama kali bicarakan sesuatu yang mengunyah mengunyah kumoh 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 Hai ini untuk pengenalannya aja bentuk dari kata kerja beraturan dan ditak beraturan kayak paja ribu tadi yang beraturan perubahannya kayak paham perubahannya itu tambah cuma bertambah ide di belakangnya nah ini contoh dari kata kerja beraturan kalau lihat perubahannya jadi accepted kata kerja ketiganya juga beda dengan yang tidak beraturan kalau tidak beraturan ini berubah kata kerjanya berubah beda-beda nah Hai yang awalnya drink jadi drank kemudian beda oke kita lanjut lagi lah dari time signal yang biasa digunakan di simbol testing itu biasanya ada yesterday yesterday artinya kemarin kemalam ya kemarin two days ago yaitu 2 hari lalu three days ago one week ago satu hari tiga hari yang lalu satu minggu yang lalu atau last night tadi malam last week minggu tadi minggu lalu atau last month last year dari simbol testing ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan kalau ada yang ditanyakan kita lanjut ke past continuous 10 di past continuous 10 past continuous 10 past continuous 10 or it will support past progressive 10 past continuous 10 ini bisa biasanya disebut juga dengan fast progressive 10 is used bilang layarnya ya bo ada 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 tempat The past continuous stance is a continuous stance, a continuous stance or past progressive stance is an activity that was happening at some time in the past, yaitu a continuous stance digunakan untuk mendeskripsikan sebuah aktivitas yang terjadi atau aktivitas yang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. The past continuous stance is formed by combining the past stance of to be, was or were, with present participle, yang berakhiran ING. Jadi past continuous stance ini dikombinasikan dengan to be lampau, disini ada was or were, present participle atau kata kerja pertama, yang tadi kata kerja pertama yang ditambahkan ING di akhirnya. Misalkan tadi DRINK, jadi DRINKING. Nah, sama seperti simple past tense tadi, ada rumusnya juga dari simple past tense senior stance. Dari subject plus was or were, verb, ING. Atau kata kerja berakhiran ING. Dan untuk bentuk negatifnya, dari subject plus was or were, plus not, verb, ING. Tinggal ditambahkan notenya sama orang-orang, Bu. Tinggal ditambah notenya lagi. Kalau bentuk interogatifnya was or were-nya taruh di depan aja lagi. Nah, bentuk kalimatannya. Di balik. ING-nya kan ada-da? Da-da ingin. Ya, yesterday. Nah, contohnya gimana? I was shopping to the market yesterday. Jadi artinya saya pergi bergerak. Nah, aktivitasnya ini sedang berlangsung. Bagi kalampau yang sudah berlalu. Artinya sekarang nggak ada lagi. Saya berbelanja di aset-brand. Kemudian jadi bentuk negatifnya jadi I was not shopping to the market yesterday. Saya tidak berbelanja di aset-brand. Dan bentuk interogatif di sini was-nya taruh di depan jadi was-size shopping to the market yesterday. Nah, coba kita bikin contoh lagi. Misalkan subjeknya siapa di sini? Misalnya, coba nih. Subjeknya mana mau nama orang misalnya lah. Nama orang misalkan siapa di sini? Ena. Ena. Kita buat. Ana itu ada melakukan aktivitas kemarin. Atau tadi malam dia makan malam misalnya. Jadi, bagaimana nih? Ana. Ana apa di sini? Subjeknya dulu loh. Jadi, tambah. Subjeknya. West. Ya, Ena. West. Makan. Eating. Ya, eating. Makan malam misalnya. Eating dinner. Terangkan waktunya tadi malam. Jadi, last. Night. Ana was eating dinner last night. Untuk bentuk negatifnya jadi gimana? Ana. Ya. Ana was not eating dinner last night. Ana was not eating dinner last night. Lapar dong. Ditanya aja. Kalau bentuk intro ketemnya kayak apa? Kalian tanya aja. Jadi, was Ana. Was. Ana. Eating dinner last night. Eating. Ada question mark. Ada tanya-tanya. Kalau jawabnya iya, gimana? Jadi, yes. She was. Yes, she was. Dan bentuk, kalau tidak berarti nol. Was not. She was. Thank you. Nah, biasanya continuous tense ini disandingkan dengan simple passion. Sebenarnya I was studying when someone knocked the door. Saya sebutkan belajar ketika seseorang mengetuk cintu. Penok. Tadi itu apa, Pak? Tuk. Artinya mengetuk. Apa, Pak? Ngetuk. Ngetuk cintu. Biasanya aktivitasnya itu ada dua. Ada aktivitas yang mengintruksinya atau atau apa, Ngetuk cintu. Menyelanya. Jadi, I was studying. Jadi, saya sedang belajar. Oke, kemudian ketika seseorang mengetuk cintu. Ngetuk cintu. He was playing game while his mother ironing the cloud. Dia sedang bermain game. Selagi ibunya selagi ibunya menyetrika pakaian. Ngetuk cintu. Ngetuk cintu. Ngetuk cintu. Ngetuk cintu. Ngetuk cintu. Jadi, ada dua. Ada dua. Apa di sini? Ada dua. Dua aktif. Aktifitas. Kita aktifitas. Jadi, aktivitas pertama itu kalau aktivitas mengem. Aktifitas pertamanya kita menggunakan polanya sama tadi polanya peskinting ngetan dua. Yaitu menggunakan to be was to be was or were baru kemudian kata kerja yang berakhiran ing. Jika dan kemudian untuk aktivitas keduanya itu menggunakan pasien disini. Nah, knock. Ini kan kata kerja kedua dari knock. Kata kerja semuanya aja knock. Ada pakai ib. Nah, ini aja. Knock. Kemudian jadi kata kerja kedua jadi knock. Knock the door. kalau aktivitas pertama aktivitas yang menilainya itu berupa berupa aktivitas panjang itu memakai sama polanya itu pasien disini juga. He was playing games while his mother ironing the cloud. jadi dia sedang bermain game ketika ibunya menyerita pakaian. Nah, disini kan sama polanya itu was playing menggunakan pasien tingin juga. What were you doing yesterday? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Nah, ini bisa digunakan untuk menanyakan apa yang dilakukan di lok lampau. Misalkan what were you doing yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? Misalkan kemarin saya kemarin itu saya sedang sedang apa disini? Misalkan sedang sedang apa sedang sedang berjalan sedang berjalan misalkan saya sedang berjalan saya sedang berjalan ke sekolah misalkanlah berjalan berjalan apa? there I was walking there walking there to the school to the school yesterday atau bisa juga what were you doing at 7pm last night? Apa yang kamu lakukan apa yang kamu lakukan tadi malam jam 7 jadi I was having dinner 7pm saya sedang makan malam 7-7 pada jam 7 nah dari contoh yang pertama ini adalah I was studying when someone knock the door ini ada apa namanya kata kata kerjanya kan berubah jadi kata kerja kedua karena ini aktivitasnya itu aktivitas yang menyelainya itu berupa berupa aktivitas pendek jadi tidak sengaja kayak itu namanya saya sedang belajar kemudian seorang tiba-tiba mengotok pintu kalau misalkan aktivitasnya sama-sama long action atau aktivitas panjang di sini jadi sama-sama polanya menggunakan aktivitas stand he was playing game while his mother tambahkan while his mother was ironing the cloth dia sedang bermain game ketika ibunya sedang ibunya sedang menyetrika pakaian kita bikin contoh lain misalkan misalkan kayak ini kayak pas saya sedang saya sedang tidur ketika kamu datang ke rumah kayak pas contohnya saya dulu saya itu I jadi I apa lagi sekolahnya tadi I was tidur I was sleeping 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 disini sedang tidur saya sedang tidur when you ketika kamu come jadi come kata kerja pertamanya diubah jadi kata kerja kedua disini camp karena aktivitasnya pendek aktivitasnya menyelanya ini berupa aktivitas pendek jadi menggunakan simple test when you camp tadi sore tadi malam last night I was sleeping when last night kalau kayak ini saya sedang saya sedang makan selagi selagi dia selagi dia membersihkan kamar I was eating I was eating atau membersihkan titik tiring misalkan I was eating ketika when disini I was eating when atau while disini selagi I was eating while dia perempuan misalkan I was eating while she apalagi habis jadinya ketika dia sedang selagi dia sedang mencuci piring wash 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 mencuci washing wash piring apa washing clean I was sitting while she washing clean nah melihatlah ada perbedaannya disini ini menggunakan kita kerja kedua sedangkan ini tetap pulangnya sama I was sitting she was washing kenapa kok kenapa disini karena cuma wash coming misalkan wash coming ada itu tadi karena kalau ini aktivitasnya aktivitas utamanya itu disela oleh aktivitas apa aktivitas panjang aktivitas pendek disini kalau aktivitas pendek jadi kita tidak menggunakan sekolah yang sama dengan aktivitas pendek aktivitas panjang aktivitas pendek aktivitas panjang itu misalkan aktivitas panjang itu aktivitas yang dikerjakan secara bersamaan misalnya misalnya pian itu lagi memancing sama teman pian yang lagi memancing juga sama lo aktivitasnya sedang memancing kemudian kawan pian datang tiba-tiba nah itu kawan pian itu aktivitasnya pendek aktivitas yang menyelanya jadi ketemannya datang ini kan tiba-tiba bukan yang secara bersamaan melakukan bukan yang secara apa secara bersamaan kalian melakukannya kalau ini kan saya sedang makan ketika dia sedang mencici piring nah sama lo aktivitasnya dilakukan secara secara panjang nah kita coba lihat contoh soal disini adalah pertanyaannya where was or where disini you meeting your client at 10 o'clock yesterday dimana dimana kamu menemui klienmu pada jam 10 kemarin disini memakai was atau where lihat dari subjeknya disini nah you you itu subjeknya what was atau where was kabel was was atau where 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 were you meeting your time at 10 o'clock yesterday bener mbak war 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 yeah where harusnya karena karena you nah lihat di subjeknya disini you loh jadi you itu memakai where ingat yang tadi sepertinya kalau you see it baru di pang nomor 2 someone tried to steal her phone while while she was or were you for a railway set seseorang mencoba untuk mencoba untuk mencuri handphonenya ketika dia sedang mengantri apa seseorang mencoba untuk mencuri handphonenya ketika dia sedang mengantri mencuri stel kak iya stel jadi someone tried to sell her phone while she was or were disini she was yeah jadi was she was you for a railway kalau yang number three railway tiket itu maksudnya tiket kereta tadilah yang number three itu my sister and I was our worst walking on the beach at 5pm last week was was worst 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 2 orang worst 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 jadi my sister and I were walking on the beach at 5pm last week kalau number four gimana at 7 this morning blah 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 he was worst eating breakfast worst Karena subjeknya Sesuaikan dengan subjeknya aja disini Bentar lagi kita istirahat So, number five ini Who was or were driving the car When it crossed Or was driving Siapa yang Memandarai Kecelaka Kecelaka Ini Ini Karena subjeknya disini bisa Cuma orang Satu orang Jadi Who was driving the car When it crossed Or was racing Cross Lekan itu terjadi Disini apa nah Cross or was racing Cross Cross Kenapa jadi cross Karena Untuk lampau Ya bentuk lampau Tapi ini bentuk lampau juga sama Was racing Gimana aja Karena ini terjadi secara Tiba-tiba Kecelakaan itu kan bisa Tiba-tiba terjadi Bukan yang Bukan yang apa Bukan berlangsung secara 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 Dibikin aktivitas Kayak itu Nah Waktu kita Sudah Berhabis lah Gimana ada pertanyaan lah Do Mengenai materi ini Sudah Sudah Apa Saya Saya master ya Sudah Sudah Clear berarti lah Clear I'm the master Of I'm the master Of English Kalau tidak ada Yaudah Ibu Akhiri dulu I think that's all Thank you for your Kind attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good night Good night Thank you for your